Di antara tiga nama ini, siapa yang paling sering kamu lihat di media sosial? Prabowo Subianto, Anis Baswedan, atau Ganjar Pranowo? Meski ketiganya kerap muncul di berbagai sigil lembaga survei, namun buat mengambil hati generasi Z, Ganjar bisa dibilang lebih unggul ketimbang Prabowo dan Anis. Dalam survei Litbang Kompas, ia memperoleh suara dari generasi Z sebesar 28,8%. Reset Women Consulting menyebut Gen Z adalah swing potters yang jadi penentu. Sisi beratnya, generasi ini lebih kritis dan tak mempan dengan pendekatan kampanye konservatif. Dan pendekatan di sosial media adalah kunci memikat Gen Z. Maka nggak heran jika Ganjar jauh lebih dulu memulainya hingga disebut artis TikTok yang kemudian ia akui sendiri. Salah satu parameter mengukur seberapa serius seorang politisi memanfaatkan media sosial adalah dengan melihat seberapa sering dia berinteraksi dengan pengikutnya laut postingan terkini. Semakin sering berinteraksi, semakin sering dia akan jadi perbincangan. Dan soal ini, Ganjar sudah hatam. Di Twitter misalnya, sepanjang Januari 2022 hingga April 2023, cuitan Prabowo hanya 322 cuitan, sedangkan Anis 1.007 cuitan. Dan Ganjar 3 kali lipat lebih banyak dengan capaian lebih dari 3.000 cuitan. Itu artinya, jika di rata-rata per hari, Ganjar ngetuit lebih dari 8 kali. Ini adalah frekuensi cuitan Ganjar per bulan. Terlihat, sejak pertengahan tahun lalu, ia semakin gencar berinteraksi dengan warga Twitter. Apa yang dilakukan Ganjar ini bertorak belakang dengan Prabowo. Ini adalah cuitan terakhir Prabowo pada 2021. Vakum satu setengah tahun, Prabowo baru kembali aktif di Twitter pada September 2022. Ganjar adalah capres yang getol memanfaatkan kampanye di TikTok. Ini bertolak belakang dengan Anis dan Prabowo yang sampai sekarang belum punya akun TikTok. Ganjar sudah mengaktifasi akunnya sejak Januari 2020. Ini adalah postingan TikTok Ganjar pertama. Kami men-scraping akun TikTok Ganjar untuk menganalisis pola dan strategi kampanye Ganjar di platform yang identik dengan Genjar ini. Terhitung, sejak Januari 2020 sampai April 2023 ada lebih dari seribu postingan Ganjar di TikTok. Total view yang ia kumpulkan selama periode ini mencapai 1,8 miliar view, 131 juta likes, 1,72 juta komen, dan 1,98 juta share. Dengan periode relatif singkat, capaian Ganjar di TikTok ini sangat masif. Ini adalah grafik chart jumlah postingan Ganjar di TikTok. Kamu bisa melihat dari tahun ke tahun intensitas jumlah postingan per bulan selalu meningkat. Jika pada 2020 jumlah postingan hanya 1 sampai 2 per hari. Sejak November 2021 naik jadi 2 sampai 3 per hari. Pada pertengah 2022 dinaikkan kembali jadi 3 sampai 4 per hari. Semakin dekat pemilu, jumlah postingan harian itu mengalami kenaikan. Ganjar pun memahami karakteristik TikTok. Agar postingannya bisa selalu FYP, ia sering menyelipkan tren musik yang sedang populer. Dari 1536 video di-upload Ganjar, 736 video menempel sound yang ngetrend. Sisanya 800 video adalah original sound sendiri. Ini adalah 10 video Ganjar dengan view terbanyak. Dari 10 video terpopuler, 9 diantaranya adalah video dengan narasi humoris melibatkan anak-anak atau remaja. Dan ini yang disukain berge-tiktok. Video paling populer Ganjar dengan view mencapai 75 juta ini jadi gambaran kecil bahwa kampanye di TikTok teramat sukses. Hingga anak kecil pun mengenalnya sebagai artis TikTok. Terlepas dari urusan penggunaan buzzer, boot dan influence operation yang butuh effort menyelidikinya, keseriusan politisi berkampanye di media sosial bisa dilihat dari seberapa banyak biaya iklan yang mereka bayar kepada platform. Iklan berbayar diperlukan untuk memperluas jangkauan audiens. Dan dalam konteks ini, Meta sebagai induk Facebook dan Instagram membuka akses untuk data iklan ini. Dari data Meta, selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini, Ganjar dan simpatisannya terlihat giat kampanye lewat iklan berbayar. Ini adalah grafis jumlah iklan berbayar di Facebook dan Instagram dengan keyword Ganjar Pranowo. Terlihat betul Ganjar membus iklan sejak 2022 lalu. Total iklan pada setahun itu mencapai 7.933 iklan. Angka itu digenjot kian besar tahun ini. Bayangin, baru kuartal pertama 2023, perolehan iklan Ganjar sudah mencapai 8.320, melebihi akumulatif tahun lalu. Ini bertolak belakang dengan yang dilakukan Prabowo dan Anis. Prabowo malah baru terlihat mulai aktif lagi di tahun ini. Anis malah sebaliknya. Kata kunci Anis Baswedan malah berkurang sejak tahun lalu. Strategi kampanye Ganjar yang masif di 4 platform media sosial besar seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok tak ayal membuatnya layak disematkan sebagai capres Raja Sosmet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!